Ya, sudah mulai kembali tampak ya. Sudah di-unpause dan sudah menuju ke arah tiga orangnya di arah mid ya. Ini bener-bener pengen dapetin satu minion wave-nya terlebih dahulu dibandingkan untuk dapetin satu purple buff atau orange buff. Dan ternyata rek, seperti yang kita tahu. Bang Tato, Tatoan tapi cuma pake Angela akan selalu bermain dengan rusuh di early gamenya. Lihat yang dia lakukan, ditongkrongin di rumput purple buff-nya dan gak peduli sama teman-temannya. Yang penting dia rusuh-rusuh dan rusuh menuju ke arah atas bahkan dari RKT-nya. Mengganggu ke arah seven-nya. Dikasih love wave, dikasih ini gelombang-gelombang cinta sama Bang Tato. RKT Angela dengan skinnya yang mirip Lebah Haji. Si Lebah sebatang kara. Dia langsung aja pergi ke arah yang berbeda. Namun untuk kali ini Lunox-nya mulai diganggu. Ada Eve juga di bagian tengah. Udah ada point kristal. Saikonya masih bisa bertahan sendirian melawan dua orang ini. Di poking abis-abisan dari awal dan bahkan dikasih recall. Tapi Siko benar-benar menjaga posisi sehingga dia bisa melakukan recall tapi. Masih ada satu retribusi tapi ada anti-match yang mulai datang juga. Mencoba untuk mengganggu begitu saja. Saikonya sekarang masih deflick. Rekatai! Justru first bloodnya diamankan oleh Finn. Ada R7 yang mencoba untuk maju lagi. Dan langsung dieksekut. Dapatin satu point. Giltabah 2-1 oleh. Wow 2-1 dan mereka pun dari Evo berhasil mendapatkan Saiko-nya. Sementara di bagian bawah Clover berhadapan langsung dengan Skylar-nya. Skylar menunggalkan Alice. Sementara itu untuk Chang'e-nya digunakan oleh Clover. Yes masih ada Alex of Final Blow. Masih bisa bergerak belakang. Dan lagi RKT masih belum. Ini dia masih tetap berani ya. Dia gak takut walaupun udah ter-shutdown di awal-awal. Masih tetap mengganggu, masih tetap memberikan gelombang cintanya kepada Sang Raja. Tetap maju, tetap diharas abis-abisan sama seorang Angelanya. Sudahlah kelempatan outstrikenya di jab ke arah atas. Masih ada flicker? Tidak ada flicker tapak ya. Terkena, demesinya cukup besar. Oh, dibalikin lagi dan langsung dihajar Bang Tato. Hati-hati kalau ketemu R7 yang sudah kurusan sekarang. Karena pukulannya akan semakin sakit walai. Namun Skylar masih bertahan sedikit lagi SP-nya. Satu Threat Slash ke depan dan berhasil untuk mendapatkan Skylar-nya. Namun di tempat lain, Tartal untuk Ararki. Yes, yes, yes. Anti-Mage sendirian di arah top lane-nya melawan Albat. Bruno Alberto tidak berhasil mendapatkan satu point kill. Dan Anti-Mage dengan jari jemari yang sangat amat gesit dan licinnya masih bisa cabut ke arah belakang. Recall yang berhasil dan gak bisa digagalkan oleh sang mantan Tegu Psycho. Masih bisa selamat. Sementara orange buff-nya kali ini langsung di-rush aja milik Versiq sekarang. Orange buff yang harusnya menjadi milik dari Bruno. Tapi orange buff dari Boss Legend masih aman di atas sana. Di mid lane-mid lane-nya luminer, luminer, luminer. Upsort. Manipulasi dunia nyata. Yang benar-benar nyata di arah tengah. Membuat dirinya masih survive dan juster malah di arah bottom lane-nya. Clover yang gak hanya bisa main 1-1 dan juga Harith. Mendapatkan satu point kill-nya menggunakan Chang'e. Dimandiin Alice-nya. Sementara untuk Anti-Mage kali ini memberanikan diri masuk untuk masih bisa ngedace. Ada lagi reverse time di bagian belakang. Tapi time bomb-nya dicuekin aja. Purple buff-nya masih berusaha untuk diambil oleh Albert. Tiga sama dengan net worth yang benar-benar masih sama-sama imbang. But meanwhile at bottom lane-nya. Dapetin satu lagi turret. Ini benar-benar di bawahnya justru malah dikasih tekanan Alice-nya. Dan dapetin satu turret tambahan. Ini benar-benar kayaknya EVOS Legend. Gue pikir RRQ benar-benar akan mendominasi. Benar-benar dominasi banget. Tapi EVOS gokil, men. Masih bisa ngimbang. El Clásico is fucking real, bro. Mereka mencari celah di mana Skylar-nya yang dari tadi bisa dibilang tidak di cover sama sekali sebagai gold laner. Dan bahkan bisa dimaksimalkan dengan tiga poin yang sama. Tapi perbedaan gold-nya mengarah ke arah EVOS Legends yang lebih dominan. Karena mereka mendapatkan satu buat turret di arah bottom lane. Oke, tapi Versic sendirian aja dia berjalan sangat-sangat berani tanpa adanya cover. Tapi luminer terkena efek dari satu time bomb sebelah R7. Peran. Di pancing-pancing. Keluarkan di sana dengan satu stiker EVOS-nya R7-nya nongkrong aja di depan turtle-nya. Sudah dapetin pasifnya, masih ada anti-mage juga. Mencoba untuk menghajar, masih ada hardguard yang masukkan anti-mage-nya. Dan mencoba untuk memukul mundur sang raja. Tapi tampaknya sang raja tidak takut dan justru malah dimajuin balik. Lihat dua baru lagi terselur ya. Retribusi yang capek akan didapatkan adalah didapatkan oleh Bruno Alberto. Walaupun dihijar sumbang, anti-mage juga sekarang Alban. Mencoba satu poin kilapi REKT-nya langsung membalas ke Psyko. Menghajar karena REKT, mencoba untuk diajar. Tapi masih bisa survive dan masih bisa memberikan kelompok-kelompok cintanya ke sana. Illuminere langsung maju ke bagian depan memberikan perlindungan kepada REKT. Mungkin sudah ada teriakan-teriakan di luar sana, tolong aku. Eh Illuminere tolong aku dan berhasil di cover. Yes, yes, yes. Clover bahkan sampai ke arah top lane dan mungkin akan bertukar di sana. Karena anti-mage sia menuju ke arah tengah. Dan benar-benar ini akan ditukar sih. Chang'e-nya benar-benar akan mengisi di arah top lane-nya. Sedangkan anti-mage mencoba untuk membersihkan dengan Electro-Fenal Blow dan jalan. Ngedash-ngedash lagi ke arah bottom lane-nya. Dan ini adalah alasannya kenapa Clover meninggalkan bottom lane. Karena bottom lane-nya ini nanti akan ada Tartal. Dan sepertinya memang anti-mage didedikasikan untuk T-5. Benar. Clover-nya yang biarin farming dulu. Dapetin objektif dulu. Sementara ini yang bakal bahaya adalah Albert-nya. Kalau seandainya dari side lane-nya, keduanya. Dari gold lane, dari EXP lane. Turet-nya hancur. Albert gak bakal bisa punya pertahanan lebih dari segi mapping-nya. Hei, versiknya udah tertangkap. Namun untuk kali ini Angelai udah mulai masuk ke bagian talong. Tidak sempat lagi untuk diselamatkan. Versik pun menjadi korban. Satu sama untuk para jungler yang udah dihilangkan. Yes, benar-benar. Terlalu cepat untuk membunuh. Tidak mendapatkan promo buy one get one. Angelanya masih berada di tengah. Tidak berada di dalam tubuh seorang versiknya. Dan bahkan anti-mage. Oh, oh. Phantom Slash. Dan dihindari begitu saja. An eye for an eye. Di tangan orang yang tepat. Akan sangat menyusahkan bagi tim musuhnya. Prof, untuk awal-awal. Inilah yang udah ada item. Lihat, lihat, lihat R7. Dia ngamanin brute force terlebih dahulu. Langsung ya. Bahkan anti-magenya aja baru mau OTW. Dia baru jadi amanin satu buah bloodlust X. Dan sementara itu luminous udah memiliki satu buah S-Q1. Dan ini akan mengerikan ketika nantinya Luminar membuka setup teamfight. Apalagi dengan void crystal-nya. Slow effect-nya akan sangat mematikan. Namun, Finn. Kalau sana dia udah punya Athena shield. Ini Finn-nya bakal berguna banget dalam sebuah teamfight. Bakal ada time journey yang bisa menyelamatkan serangan dari real world manipulation. Oke. Tertol sudah mulai muncul. Anti-mage item flash karena soal Psyko-nya. Tapi lihat. Enggak takut. Sang Raja justru malah membalikkan keadaannya. Rekatnya tidak ada lagi flicker. Tidak ada lagi spell untuk melarikan diri. Dan bahkan Albert yang mendapatkan satu berpelebab dari sona versik. Dan turtle-nya lagi-lagi justru malah kebuka bebas untuk tim Anarki Hoshi. Hanya saja untuk masalah objektif dari boss legend mengunggulin dengan dua otor tarat yang udah mereka tumbangkan. Di bagian tengah masih bisa dipertahankan. Ada Eve yang sekarang udah mulai masuk ke bagian tengah. Bersiapkan untuk meluarkan satu risk. Ini dia. Real world manipulation-nya. Memberikan damage begitu penyakirkan. Tapi untuknya masih ada time zone untuk menyelamatkan Albert. Mau gak mau harus dikeluarkan time journey-nya. Untuk menyelamatkan sang adik tercinta Alberto Rizara. Masih ada retribution diamankankah? Masih ada hardguard juga. Tapi terkena reverse time. Dan masih bisa blink lagi ke arah belakang. Dash lagi ke arah belakang. Masih bisa untuk menahan di arah tengahnya. Anti-mage mau membuka atau tidak. Tidak ada lagi Alec to final blow. Dan lebih menghajar ke arah R7 yang menggunakan exegeti dan replikar. Dan langsung dia terbitur saja oleh seorang anti-mage. Diajak perang sang raja. Tidak terima. Dan apakah masih ditahan lagi. Gak mau dipaksakan. Ini benar-benar main yang sangat amat disiplin dari kedua tim. Gak mau kehilangan momen mereka masing-masing. Dan lihat net worthnya masih sama-sama imbang walau. Culik satu lalu kabur. Culik satu lalu kabur. Itulah pola permainan yang dari tadi kita lihat nih. Sementara untuk di outernya. Ini kita lihat di top lane. Ada satu inner target lagi yang udah akan berhasil ditumbangkan. Oke Clover. Dilawan balik sama seorang psycho-nya. Untung saja masih ada flicker. Dan bahkan manipulasi dunia nyata yang sangat amat cantik. Dari seorang luminer Scarlet Finn yang mau dihajarkan. Masih sama-sama di cover. Dan lihat ada hujan api. Teriakan dari sang macan di atas panggung. Dan berhasil menumbangkan satu orang Finn yang hilang walau. Ada buruk kecil. Namun untuk kali ini kita lihat meteor shower-nya langsung mandi di area mid. Sementara itu R7 masih memberanikan diri maju. Ini dia Land of Dawn. Kita kembali. Masih di posisi yang tidak berbeda cukup jauh datap. Ya Evos Legends sudah mengharap Lord-nya setengah darah. Dan membuat tim Arar Q mampir ke arah Lord Pitt. Tapi belum ada perang yang terjadi. Sama-sama masih berdiri kokoh Turet di tengahnya dari kedua tim Walai. Yup. Tadi juga Luminar kita lihat aja. Mencoba untuk meluangkan Void Blast-nya ke arah satu rumput. Guna mencari ya. Mana tahu ada orang di dalamnya. Gila sih. Vos Legends dan Arar Q hosya benar-benar mempertahankan mid lane Turet-nya mereka. Benar-benar mempertahankan dengan harga mati. Bagaimana cara mereka melakukan clear di bagian mid lane-nya. Lihat samping-sampingnya mah udah mulai rontok. Mid-nya masih kokoh. Benar-benar masih mempertahankan. Wih, psycho. Di arah mid lane-nya. What? Untung belum ada glowing wand loh. Kalau ada, gelar Pak terbakar itu langsung. Asli, asli, asli. Dan Luminar kali ini akan menunjukkan arah Neckless of Durance juga. Sementara lihat Albert. Sudah mulai mengumpulkan stack-nya. Menunjukkan arah stack 10. Dari Bruno yang bahkan sudah memiliki Endless Battle kali ini. Dan juga bersaker Fury. Tentu akan sangat menyakitkan ketika nantinya. Satu buah volley shot langsung menghujam ke arah jantung. Teman-teman Evo's Legends. Yap, itu dia. Void Crystal di bagian tengah dengan satu garis lurus. Akan menghilangkan satu F-Minion juga. Luminar masih stay sendirian ada mountain shocker. Indahnya jatuh cinta. Indahnya dicintai. Saat kau jadi milikku. Iya, gue lupa tadi lirik awalnya. Betul sekali. Dan Versic juga sudah punya Endless Battle. Udah mulai di poking damage. Finn-nya lihat. Masih paksa. Bahkan udah college mask juga. Baiklah, sudah mulai setengah darah lagi untuk kedua kalinya. Lord yang masih berwarna ungu misterius dan tampaknya ditarik kembali. Mencoba untuk balik ke arah tengahnya. Masih sama-sama bimbang. Dan masih sama-sama memikirkan apa yang harus dilakukan. Strategi yang tepat bagi kedua tim. Dan Holy Crystal sudah didapatkan oleh Clover dan anti-mage-nya. Mencoba untuk memotong lagi apa yang sudah dilakukan oleh Skylar. Tidak mau dipush sama Skylernya. Ini benar-benar dari kedua tim sama-sama kayak oke. Kita coba tarik dulu. Kita coba bersihin dulu Minion-nya. Di-manage-lainnya dengan baik. Dan Skylernya balik lagi. Dapetin satu Kramer-nya juga. Plus satu Minion's Wave di artoplin ya. Oke. Luminer! Dan langsung ada hardgat doganer. Di-cover begitu saja. Psychonya justru malah tumbang di sana. Versic dengan menggunakan satu Trace-less yang mengejar. Kalau Skylernya masih bisa untuk survive ternyata. Dan malah canggihnya yang harus ditumbangkan. Dan langsung di-knock a strike. Dan menuju ke arah latoplin. Dan langsung di-send. Dan masih ada time journey mengejar. Karena Lumine-nya dan RKT-nya sekarang satu. Ini terakhir dan masih bisa. Untuk mengeluarkan long wave ya. Masih ada with the Trace-nya. Dan masih bisa survive. Wow! Udah justru malah Bruno Alberto yang mendapatkan poin kill di arah middle lane ya walai. Bruno begitu bernapsu lagi untuk mengejar langsung ke arah Versic-nya. Bener-bener berhasil untuk mendapatkan ke arah satu junglet dari EVOS. Sementara Finn masih berjuang untuk menghilangkan satu F-minion di bottom lane. Diambil bahkan dari para pole buff-nya. Dan sudah mulai di-setup ke arah Lord yang sudah memasuki menit ke-12. Dan sudah makin kuat. Dan lihat dari perbedaan gold-nya Albert yang saat tadi mendapatkan shutdown daripada seorang Versic langsung menuju ke angka 9.300 dari gold-nya. Dan sepertinya Lord kali ini sudah akan mulai di-contest. Sementara Meteor Shop digunakan dan terlalu jauh. Retribution dari Albert tanpa dayanya kontes dan bahkan termakan R7-nya. Ya, sudah dibalaskan satu orang. Dikejar lagi anti-mage share of variance-nya. Tapi tidak ada flicker dan langsung di-setup. Pentum Slash dan langsung di-abatkan laser cover-nya Skylar. Mau kemana diajar begitu saja dan masih bisa survive. Tapi Bruno Alberto-nya yang di-ejar. Dan ada klopor. Shutdown dia debat. Lai-lai-lai-lai. Mendadak empat orang tadi hilang sekaligus dari arah Kiwoshi. Wow. Menjadi Lord yang sia-sia tampaknya papulung. Dan juga Profesor KB kehilangan tiga pemainnya dari Sang Raja. Dan langsung meter shower di arah tengah membersihkan Minion Zwayvia. Ini benar-benar Lord didapatkan tapi tidak ada satu turret pun yang didapatkan oleh Araki Hoshi. Masih bisa ditahan sama anak-anak EVOS. Malah bisa dibilang ini Lord gold advantage-nya Minas. EVOS Legends malah lead dari segi gold-nya. Dengan shutdown yang cukup tinggi. Dan bahkan dari kill-kill yang mereka dapatkan EVOS Legends malah mendapatkan keuntungan lebih dari 2000 gold di sini. Yap, itu dia tapi Clover. Untuk kali ini meter shower-nya dikeluarkan kembali gak apa-apa. Sambil mundur, sambil tebuat tindakan perlindungan ya. Moonwalk. Iya, Moonwalk. Jalan pakai bulan. Cang E. Jalan benar juga. Walk-walk. Walk-walk. Jalan-jalan. Yoi. Mau dong? Yuk. Kapan ada waktu. Let's go. Oke, tapi ini adalah dia kedua jungler yang sudah akan saling beradu. Albert dan juga Versic dengan KDA yang berbeda tentunya. Goal per minute-nya cukup berbeda juga. Dibilang walaupun unggul dari segi KDA Albert. Tapi kali ini dari segi farmingan Versic lebih unggul. Dan team fight seperti yang akan mulai disetap pelan-pelan. Luminar open mapping-nya safe banget dengan void crystal tadi. Yes, didapat dengan satu orange buff. Dan mencoba untuk nge-zoning mencari posisi musuh dari seorang RKT Bang Tato. Yang tidak takut dengan Sang Raja. Benar-benar menjadi lini paling depannya. Apalagi dia sudah punya flicker sekarang. Masih bisa punya spell cabut ke arah belakang. Jikalau wreck-nya itu bakal di-commit oleh anak-anak RRQ Hoshi. Ini anti-mage juga free banget ya untuk di top lane-nya. Wave minion yang hadir juga selalu di Sika. Sementara itu di bagian tengah. Meteor shower. Oh, anti-mage. Anti-mage di arah belakang sendirian. Oh, hati-hati. Sudah ada satu tanda panah. RKT yang bersiap-siap masuk ke tubuh anti-mage. Tapi kata Max-nya, gak usah Bang Tato. Gua masih bisa survive. Tidak perlu dimasukin sama lu. Tapi tadi bagus banget Alec to final blow-nya. Membuat sebuah apa ya? Kayak ada pagar ataupun jembatan yang harus dilewatin. Tapi full dengan damage. Betul sekali. Bahkan sampai memaksa seorang Finn mengeluarkan satu-satu time journey-nya. Gak ada time journey untuk beberapa mohon kayak gini. Dan ada yang tanda panah. No care. Luminar. Benar-benar bagus banget real world manipulation-nya. Dan langsung menumbangkan song jungler-nya Albert. Si MVP di FPL ID season yang ketujuh. Dan bahkan di etar seven. Mencoba untuk bersihkan minion-nya. Mencoba untuk menghabiskan di catapai hati. Mencoba masuk dan bahkan Skylar. Lagi-lagi Skylar. Langsung batuk. Dan langsung diajar. Dampak kill dari Anarki Ochi. Wow, mendadak. Langsung masuk aja. Ini dia. Ini bahaya Elise. Udah ada di menit 16. Bahaya dari Elise sudah mulai terlihat. Ini dia dampak dari satu hero tersebut. Iya, sebagaimana dia memiliki winter truncheon juga. Dia bisa menahan deal damage yang cukup tinggi di depan. Dan jangan lupakan blood out yang tidak terhentikan. Apalagi kalau nanti. Seandainya Elise dari Skylar. Diberikan purple buff-nya. Dia makin tidak habis-habis itu. Dia punya enchanted talisman. Dan bahkan Skylar sekarang. Terkenal meter shower. Walaupun begitu. Tapi lihat cara disiplin body block dari teman-teman Anarki Ochi. Dibagi damage-nya. Biar Skylernya benar-benar bisa survive. Ini benar-benar El Clasico yang kita nanti-nantikan. Benar-benar pertarungan yang sangat amat sengit. Dan masih di menit 17. Kalian lihat net worth-nya walai. 47.900. Nggak beda jauh. Dan masih sama-sama seimbang. Dan masih sama-sama ngotok. Nggak mau kehilangan satu turret-nya. Benar-benar walaupun kehilangan jungler-nya. Tapi Anarki masih bisa mempertahankan ini. Hibir tata red di Anarki tembelin dia. Iya, ini dia anti-match. Di bagian tengah cukup dengan sendirian aja. Dia masih bisa mempertahankan. Ataupun meng-hiting pemain-pemain dari Anarki. Untuk bisa ke-trigger dengan apa yang dia lakukan. Oh, sudah membawa satu skuter metiknya Versic. Menuju cara Lord-nya. Sudah berwarna kuning. Tapi R7 hati-hati. Tidak adanya flicker. Membuat R7 tidak bisa bermain begitu rusuh. Hanya mengandalkan eksekutenya saja. Entah mungkin untuk nge-secure. Atau nge-kill-nya bisa di-steal sama dia. Tergantung situasi dan kondisi yang akan terjadi. Teamfight selanjutnya. Dua Barlord-nya. Sudah ada Skylar. Metal Shower membakar seorang R7-nya. Ada anti-match juga. Belum ada Electro Final Ball baru dikeluarkan di sana. Tapi di-cancel dengan knockout strike. Real World Manipulation dan bakar Skylarnya. Mengamalkan satu poin kill karena Clover-nya. Skylar Skyrathen masih bisa cepat ke arah belakang. Luminar-nya mengecil karena belakang ada Versic. Skyrathen masih bisa survive. Oh my God. Masih bisa mendapatkan dua poin kill terhadap anak-anak-anak Kyoshi. Dan bahkan tersisa tiga di sini. Apa yang akan mereka lakukan? Apakah komit ke arah Lord-nya? Atau justru malah pengen memanage lane-nya dengan baik? Di bagian bawah ini kita lihat saja tiga hero. Tapi untuk Versic-nya seorang diri saja. Rek dan juga Luminar bertukar tempat. Untuk bisa memberikan backup-an terhadap Versic. Agar bisa menghilangkan satu Lord ini di menit ke-18. Dimana atribut-nya udah pasti full. Yang seperti kita tahu Ararqiu si pencuri Lord. Yang sudah mulai berkumpul. Ada Saiko, ada Digi, ada Albert juga. Retribusinya sama-sama ready. Mencoba sedikit al-versic-nya. Ditumpahkan oleh seorang Saiko yang masih ada flingger ke arah belakang. Satu bar tersisa dan di-PHPin lagi, lagi, lagi dan lagi. Tidak mau memaksakan Lord-nya. Dan bahkan Ararqiu sekarang nge-start. Untuk memulai Lord-nya walae. Raku-raku versinya profil. Iya, dan bahkan kali ini malah berbalik ke adanya 5 melawan 4. Ararqiu Hoshi yang tadi kehilangan Skylar dan R7. Sekali kembali lagi dalam Anti-Match. Selamat jaman. Anti-Match-nya tershotdown oleh Saiko di arah bottom lane. Tersisa tiga orang dari anak-anak EVOS. Skylarnya yang cuma membuka di arah depan. Dan mungkin ini Lord-nya akan direlakan untuk tim Ararqiu Hoshi. Karena mereka tidak ada retribution dan tidak ada damage burst yang besar. Dan inilah dia Lord jatuh ke tangan tim Ararqiu Hoshi. Wow, Lord di menit 18 yang bisa dibilang. Ini Lord ke menit 9 yang udah full atribut banget. Udah pasti bakal langsung nyeruduk ke arah tarah-tarah yang milikin oleh EVOS. Item-itemnya prof. Bukan cuma itu. Aku tidak terfokus sama item. Aku tidak terfokus sama Lord-nya. Tapi aku terfokus sama detikan menitnya. Menit 20, detik 13. Di atas 20 menit yang sekarang kita tahu sendiri. Satu kali tumbang kita bisa menunggu sampai dengan 60 detik lebih. Bahkan sampai dengan 75 detik. Terbukti tadi di game yang sebelumnya. Di match yang sebelumnya kita benar-benar dilihatkan dengan total death duration yang sangat lama. Dan ini siapapun yang tumbang di game kali ini. Akan sangat berpengaruh untuk teamfight. Dan bahkan hasil dari 20 menit game yang sudah kita mainkan. Oke, menuju ke arah top lane. Diamankan inner tarasnya terlebih dahulu. Dan menuju ke arah tengah dari Lord-nya. Sudah ada 4 main dari team Ryoji dan Skylarnya. Sudah ada flicker juga. Siapa yang akan diincat Skylarnya? Belum blink ke arah depan. Dan mencoba untuk dapatkan ini. Ini betul-betul taratnya di arah top lane. Dan di arah tengahnya. Satu lagi masih bisa ditahan. Dan tidak ada minion. Tapi tampaknya di arah bottom lane yang juga sudah ditumbangkan. Tidak ada lagi 2 ini betul-betul tarat dari team Epo's Legend. Masih sama-sama nge-defend di arah high ground-nya. Tidak mau sampai satu orang pun yang terculik. Phantom Slash dari seorang timage. Masih bisa untuk di-defend. Masih bisa ditahan. Dan bakal saiko-nya mati ke arah depan. Dan Wompokobo terjadi lagi dan lagi. Mengicar karena versiknya. Tapi masih ada art guard-nya. Mati dan mati. Semuanya mulai hilang. Dan bakal dominan dan juga Arargyoshi. Sang raja yang ingin mengabadkan upper bracket. Dan mungkin akan mengabadkan game pertamanya. Triple kill. Dan yes. Inilah dia game pertama. Untuk Arargyoshi. Arargyoshi.